Intro Sekarang kita memasuki sesi 2 Di dalam sesi 2, sebagaimana yang tadi saya sudah sebutkan Salah satu yang akan kita lakukan adalah Pemeriksaan mandiri pada kasus yang banyak dialami oleh orang-orang Yaitu kakar payudara Dan pemeriksaan mandirinya atau pemeriksaan yang bisa kita lakukan sendiri Dikenal dengan istilah sadari Yaitu perisal payudara sendiri Sendiri karena dilakukan oleh kita sendiri Bukan oleh orang lain Tindakan ini sekalipun spesifik pada perempuan Bisa juga terjadi pada laki-laki Untuk kasus yang banyak payudara Mungkin peserta bertanya Kenapa kok laki-laki bisa kena kanker payudara Pada laki-laki, mereka tetap mempunyai payudara Hanya secara hormonal Tidak membuat payudaranya menjadi berkembang sebesar pada wanita Untuk itu, baik laki-laki maupun perempuan khususnya Terutama, maji melakukan pemeriksaan payudara Sadari, tadi saya sudah sebutkan Artinya adalah periksa payudara sendiri Kapan kita akan melakukan? Pada wanita atau pada perempuan yang sedang Atau sudah mengalami menstruasi Maka lakukanlah Hitung 7-10 hari setelah menstruasi hari pertama Mengapa demikian? Bila kita lakukannya sebelum menstruasi Pada saat itu, jaringan payudara Sedang mengalami Pembengkakan ataupun penumbuhan hormonal Yang mempersiapkan kondisi tubuh untuk menstruasi Sehingga kita perlu melakukannya 7-10 hari Setelah menstruasi hari pertama Pada saat itu, jaringan payudara kita sudah mulai lembut Lunak Dilakukan sendiri adalah Membiasakan struktur jari-jari kita Supaya kita terbiasa dengan Meraba payudara kita sendiri Dan tahu seperti apa Kontur ataupun permukaan Dan jaringannya seperti apa Lunak atau keras Ada benjolan atau muda Dan seterusnya Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama Ini harus dilakukan tentunya Di ruangan pribadi Kemudian membutuhkan kaca Dan kita perlu membuka baju kita Di depan cengen Atau kaca padi yang sudah kita siapkan Kita angkat kedua tangan Dengan mengangkat kedua tangan Maka kedua payudara akan terangkat Dan kita bisa melihat Apakah payudara mengalami kemerahan Atau bengkak Biasanya Bila ada benjolan pun akan terlihat Karena ada pergerakan Barangkali untuk pertama kali Akan mengalami rasa aneh Melihat bentuk payudara sendiri Di depan cengen Tapi Hal ini jangan dijadikan sesuatu yang Membuat ibu-ibu Atau para perempuan Terutama Malas melakukan sadari Karena ini sangat penting Setelah langkah pertama tadi Kita mengangkat kedua tangan Lalu melihat Ada tidak kemerahan Ada muda bekak Kemudian kita meletakkan tangan di pinggang Lalu Periksa Payudara seperti pada langkah Pada saat meletakkan tangan di pinggang Jadi kita seperti bertolak pinggang Seperti ini Lihat perubahan Dari bentuk payudara Waktu kita mengangkat tangan Dengan posisi pertama Kemudian terganti ke posisi kedua Dengan penolakan pinggang pada kedua sisi Langkah ketiga Pada posisi sebelah kiri Atau sebelah kanan Misalnya ibu akan menggunakan Tangan kanan Maka periksalah payudara sebelah kiri Yang berlangganan Lakukan penekanan Dari atas ke bawah Jadi atas ke bawah Atas ke bawah Rasakan apakah ada benjolan Di seluruh area payudara Jangan lupa Bukan hanya di payudaranya saja Termasuk di area dari batas ketiak Sampai dengan payudara Mengapa demikian? Karena area dari batas ketiak Sampai dengan seperempat atasnya payudara Adalah area tersering Dari benjolan akar payudara Setelah kita melakukan gerakan ke atas Ke bawah Jangan lupa daerah ketiak Kita lakukan penekanan pada payudara Dengan gerakan memutar Sering disebut dengan gerakan sirkular Jadi Lakukan dari daerah luar Masuk Sampai menuju putih Sama yang dirasakan Apakah di tangan kita teraba Adanya benjolan Yang membuat rasa tidak kawan Atau mungkin teraba nyeri Rasa nyeri Kita perlu mengenali itu Tadi adalah langkah keempat Kita sekarang masuk ke langkah kelima Menggunakan kedua tangan kita Kemudian lakukan penekanan Dari payudara Ke arah putih Lihat ada tiga cairan yang keluar Pada ibu-ibu Dengan Waktu sedang hamil Ataupun sedang menyusui Tentunya ada kemungkinan Keluar cairan berwarna putih susu Dari normal Itu bagian dari air susu Tetapi Bila cairan yang keluar Berwarna di luar Warna normal Misalnya merah Coklat Mungkin kehitaman Berbau pusuk Maka kita harus waspada Tanda-tanda Lakukan dengan benar Sampai keluar Cairan Dari putih tersebut Kalau ada yang keluar cairan Bila tidak keluar cairan Maka bisa kita anggap Ini menjadi hal yang normal Selanjutnya Ibu Silahkan berbaring Kemudian Mengganjal Salah satu lengan Yang akan Diperiksa Sesuai dengan sisi Di mana payudaranya Akan diperiksa Mengapa mesti diganjal Ataupun diperikan alas Karena dengan memberikan alas Ataupun ganjalan Di bawah Area payudara tersebut Akan mengangkat Sisi payudara Dan memudahkan kita Memeriksa Daerah tersebut Karena didorong Dari bawah Apa yang diperiksa Sekali lagi Rasakan di daerah payudara Di daerah putih Pahami Bila ada Daerah payudaranya Mungkin Ada yang mengkerut Seperti lesung Kalau lesungnya dipipit Dipipit bagus Tapi kalau lesungnya Terjadi di payudara Itu juga Karena berarti Ada kanker yang menarik Dari dalam Area payudara Beberapa orang melihat Kulit payudaranya Seperti kulit jeruk Kulit jeruk Yang sudah Warnanya Orange Lalu matang Sampai pori-porinya Terbuka lebar Itu juga Merupakan Salah satu Penganda Adanya kanker Payudara Perlu diingat Pada perempuan Yang sudah menopaus Ataupun Tidak mengalami Menstruasi lagi Bukan berarti Mereka Tidak perlu Melakukan Pemeriksaan Sadari Ibu-ibu Silahkan Tentukan Satu waktu Pada tanggal Yang sama Setiap bulannya Misalnya Tanggal satu Untuk melakukan Sadari Hal ini penting Sekalipun Sudah tidak Pada usia Reproduktif Kanker payudara Masih tetap Bisa menimpai Dan dapat Menjadi kasus Pada ibu-ibu Yang sudah Menopaus Demikian juga Bagi perempuan Yang sudah Mengalami operasi Ataupun Pengangkatan Payudara Mereka Masih perlu Melakukan Pemeriksaan Kadang-kadang Yang diangkat Hanya benjolannya Saja Atau Salah satu Payudara Sehingga Masih ada Tersisa Jaringan Payudara Untuk itu Kita perlu Melakukan Pemeriksaan Sadari Terima kasih Terima kasih.